Halo brother brother fighter kita jumpa lagi di video ini kita akan mengulas pertandingan antara Zainal Abidin melawan Frisno Ini merupakan pertarungan yang luar biasa di lightweight kelas kali ini Nah tapi sebelumnya bagi kalian belum like, like dulu video ini bagi kalian belum subscribe Subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya Oke brother brother fighter di perandingan kali ini ada Frisno di sudut biru Merupakan putra minahasa yang memiliki pukulan keras 3 kemenangan dari 6 laga sebelumnya Nah kemudian dari sudut merah datang Zainal dengan pakaiannya unik Pakaiannya seperti monkey, gorilla, king kong Nah ini merupakan stamina 3 round dan memiliki pukulan tajam dan keras Memiliki 4 kemenangan dari laga-laga sebelumnya Nah perbagian peringkat kali ini di lightweight Frisno Tumilar dari Maisa Fighting Club Memiliki record 3 kali menang dan 3 kali kalah Memiliki umur 37, ini umur-umurnya dekat-dekat dengan Rudy Ahong ini Sepertinya harusnya pensiun sih sebenarnya Tapi gak apa-apa, petarung-petarung yang berumur ini justru memiliki semangat dan teknik Yang lebih baik ternyata Kita lihat memiliki tinggi 172 Dan juga ada Zainal Abidin di posisi 7 Dia berasal dari Ponic Scam dan Maxmore Gym Memiliki record 4 kali bertanding dan 4 kali kalah Memiliki umur 36 tahun Sama juga kurang lebih dengan umurnya dengan Frisno Tumilar Memiliki tinggi 170 Ya sekitar 2 cm lebih tinggi dari Zainal Abidin Frisno Oke di pertandingan pertama Dimulai dari Zainal Abidin yang menggempur Terlihat bersemangat untuk menyerang bersifat ofensif disini Kita lihat pukulan demi pukulan jual beli disini Tidak masuk Serta low kick yang diarahkan ke kaki dari Frisno Masuk tetapi tidak berakibat fatal Disini serudukan dari Zainal Abidin berusaha men-take down Tapi gelatin dari Frisno masuk kesini Ini berbahaya untuk Zainal Harusnya mengguard bagian kepala dan leher ini Ketika melakukan take down Jangan sampai diambil posisinya dan kunciannya disini Nah ini agak susah ketika terjepit di posisi ini Nah tekniknya sebenarnya menaikkan pinggang ke atas Dan berusaha menarik ke belakang Dan juga mengambil pukulan-pukulan ke bagian perut Ini bisa atau pukulan-pukulan ke bagian lengan Ini bisa digunakan teknik ini Nah seperti ini Pukulan-pukulan ke arah perut Ditunjukkan disini untuk melemahkan ikatan dari tangan Tapi sepertinya pukulan-pukulan ini tidak mempengaruhi Hanya dapat melonggarkan posisi Tapi akhirnya Posisi boleh terlepas gelatin dari Frisno Nah ini ya Posisi ground ini yang mungkin belum didapatkan Guard dari Frisno ini masih kuat Kita lihat Nah kena lagi gelatin setelah lolos tadi Dan akhirnya bisa berdiri untuk bermain stand up Nah disini posisi Frisno terjatuh Oleh pukulan Nah ini merupakan kesempatan untuk Mengambil posisi mantan disini Tetapi guard dari Frisno kembali Pukulan-pukulan terjadi Masuk Nah disinilah posisi dimana Zainal Abidin Merasa turun Posisinya disini ketika Pukulan-pukulan dari Frisno ini masuk Pukulan tangan kirinya masuk Kemudian Pukulan tangan kirinya lagi masuk Nah inilah membuat Zainal Lemah Lemah ketika terkena Pukulan dari Frisno Ketika terjatuh Ini kesempatan bagi Frisno untuk Melakukan ground and pound Nah disini dibagikan elbow Ke arah perut dan Rapidly pukulan Dan mengakibatkan Tap out dari Zainal Abidin Dan ini adalah kemenangan Frisno Luar biasa memang Petarung-petarung yang berumur 35 ke atas ini Masih semangat bertarung Dan memiliki stamina Pukulan dan juga luar biasa Tidak kalah dengan Petarung-petarung muda Tapi Ini yang perlu diantisipasi Adalah stamina Di umur-umur seperti ini Nah itulah yang perlu Dijaga Stamina Serta Teknik groundnya Perlu ditingkatkan Oke Buat Zainal Jangan menyerah Tetap semangat bertarung Dan berlatih Untuk terus Berkembang di One Pride MMMN Dan Frisno Menaikan levelnya Luar biasa Dari level 15 Sekarang menaik Levelnya Rankingnya Mudah-mudahan Semuanya bisa Lebih baik lagi Di pertandingan-pertandingan Berikutnya Oke Segitu aja Ulasan dari Pertandingan Zainal Abidin Yang singkat Melawan Frisno Di ronde-ronde awal Mudah-mudahan Kita bisa menonton Pertandingan-pertandingan Berikutnya Lebih seru lagi Minggu depan Hari Sabtu Jam 10 malam Bagi kalian yang menonton Online melalui Youtube Subscribe Dan juga Menjadi membership Di channel One Pride MMMN Oke Atau kalian juga Bisa menonton Di TV One Oke Segitu aja Ulasan dari saya Mudah-mudahan Kita bisa mengulas Pertandingan-pertandingan Berikutnya Yang lebih seru Lebih asik Lebih panas lagi Di hari Sabtu nanti Oke Segitu aja Ulasannya Jumpa lagi Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Bagi kalian Mereka subscribe Thank you banyak Udah nonton video ini Dua jempol Buat kalian mendukung One Pride MMMN Dan petarung-petarung MMMN Yang ada di Indonesia Untuk bertarung sukses Di nasional Maupun level internasional Tetap sehat Dan semangat Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax